Apa yang kita dilihat di seismik itu sebetulnya ada meaning geologinya. Dan itulah yang harus kita bahasakan sekarang. Nah, sebelum lebih lanjut, ini mungkin agar beririsan dengan seismik imaging kita bahwa, oke, kita ingin segera interpretasi, tapi kita harus consider beberapa hal. Yang pertama adalah, barangkali di bawah sana kita punya kontras akustik impedan yang sangat ekstrim, tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Pongga, bahwa kontras ini bisa jadi beda-beda responnya. Ada yang strong, peak to trough, ada bahkan yang tidak ada sama sekali, padahal bendanya beda. Yang satu shell, yang satu tadi misalnya limestone. Nah, jadi bisa jadi ini perbedaan respon ini sebetulnya menandakan di bawah sana karakter kita juga beda-beda. Yang kedua juga tentang wave-flat. Mungkin bendanya adalah seperti ini ya, variasi velocity dan lain sebagainya, litologi. Tapi bentuk wave-flat inilah yang akan menjadikan bentuk seismiknya seperti apa. Kalau kita pakai zero phase, pakai minimum phase, itu bisa jadi responnya beda-beda. Sehingga wave-flat menjadi concern juga. Kemudian resolusi berbeda, ini barangnya sama, misalnya kita punya tiga barang, empat ya. Satu pakai 20 Hz, satu pakai 50 Hz. Kita lihat respon ini hanya satu amplitude saja, sedangkan ini bisa jadi tiga. Nah, di sini mungkin kita hanya bisa katakan ini ada satu garis bidang interpretasi. Di sini kita bisa bagi menjadi tiga. Maka resolusi juga menjadi yang sangat berharga bagaimana kita mendefinisikan barang di bawah sana. Phase, tidak lupa tadi, polarity dan frekuensi. Ini contoh kasus bahwa misalnya kita punya sumur di kanan sana, kita ingin korelasi. Bagaimana cara mengkorelasikan secara rateral? Nah, di situ peran seismik. Tapi seismik pun beda-beda nih. Kalau kita pakai 30 Hz, ya secara umum mungkin seperti ini kita tinggikan 60 Hz, sekarang lebih detail, dan 100 Hz mungkin kita bisa lihat pola-pola yang secara spesifik prograding. Mana yang paling make sense? Tentunya dikembalikan ke geologi. Dan di paper ini yang paling make sense sebetulnya yang 100 Hz ini. Jadi kalau, jadi artinya bahwa seismik itu bisa sangat membantu sekali, atau bisa juga tidak sama sekali, tergantung bagaimana kita memahami keduanya, konteks. Kita bermainnya di mana, objektif kita pahami, lalu kita gunakan teknologi seismik ini yang tepat. Jadi harus kedua-duanya berkesenambungan, sehingga nanti bisa saling membantu. Baik, langsung aja mungkin ya, karena teman-teman biasanya suka, terus gimana deh, kalau saya punya data seismik, kayak gimana nih, saya harus lakukan seperti apa. Jadi mungkin awal kita, betul kita harus prepare seismik dan data properly. Nah ini cerita menyiapkan seismik itu, itu sudah tadi sangat lengkap dibahas oleh Mas Pongga di belakang. Jadi sebelum teman-teman memang ingin interpretasi, sebaiknya prepare your seismik properly ya. Proper dalam arti kita mau interpretasi apa? Kalau kita interpretasi sedimen, seperti ini, ya mungkin ini sudah cukup, tapi kalau kita ingin interpretasi yang ada di bawah, misalnya yang lebih dalam, mungkin ada tertutup lapisan subvolcanic, atau juga ada high velocity, maka kita lakukan processing yang lain, seperti PSDM, atau multi-azimut mungkin ya, atau yang lain-lain yang proper lah, sesuai objektif kita. Nah di dalam kasus ini kita punya data seismik, juga punya data sumur di ujung sana, dua inilah, minimum sekali, hanya seismik dan sumur. Maka langkah pertama itu kita siapkan dengan baik, termasuk proses well seismic time. Yang kedua adalah kita tentukan batas-batasnya. Kira-kira seismik ini kan punya reflektor yang, di mana disebut di sini adalah sebetulnya terminasi ya, kalau istilahnya itu adalah di mana reflektor itu berhenti. Maka kita tandain tuh, yang sokat-sokat ini di mana dia berhenti, maka tanda berhentinya inilah, kalau kita kembali ke model biologi tadi, sebutnya batas dari sekuen tadi. Dari atas ke bawah kita bisa urutkan ketika dia misalnya berhenti di sini, ya kita tandain, atau ketika dia turun amplitudenya juga kita tandain, atau juga ini kita tandain semua yang kira-kira menjadi kandidat, disitulah batas sekuen kita. Setelah kita yakini, mungkin ini dilakukan secara looping, baru kita bagi, kita bagi paketnya ya. Mungkin dari seks ini kita bisa lihat minimal ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai atas. Ada 6 paket. Dan paket ini kita coba kalibrasi atau validasi di sumur. Betul nggak sih bahwa paket yang kita bagi di seismik itu, itu terkonfirmasi di sumurnya. Kita tahu mungkin kalau melihat satu sisi saja, mungkin hanya bagian sini yang tervalidasi. Bagaimana dengan bagian sana? Itulah istilahnya kalau dalam sekuen stratigraphy itu bahwa suksesi vertikal, atau yang kita sebut sebagai pengenapan secara vertikal itu, bisa kita gunakan untuk mempredik lateralnya. Jadi lateralnya bisa kita predik. Kalau di vertikalnya dia seperti ini, maka lateralnya pun kita bisa predik. Itulah kelebihan dari sekuen stratigraphy tadi. Lalu kita akan lebih detail. Oke, kita punya paket, tapi di dalam paket itu karakternya beda-beda. Ada yang satu mungkin lebih ke paralel di sini, ada yang satu lebih ke dia, agak dia sigmoid gitu ya, agak dia di pink sini. Ada yang di bawah tiba-tiba dia mounted, atau kemudian di sana lurus lagi. Nah, perubahan karakter ini kita coba identifikasi. Jadi jangan dibiarkan, kita identifikasi bahwa perubahan dari paket-paket seismik itu punya arti. Dan arti itu adalah arti dari pengenapan biologinya. Kalau kita mengetahui bahwa ini sistem delta, mungkin ini yang kita maksud sebagai delta plan. Kalau di Mahakam ya, ini sebagai paparan deltanya, ke sana sudah ketemu muka air laut, sudah ke sana tenggelam di air laut, di bawah ya sudah masuk ke selam atau ke besinalnya. Nah, yang kita bisa validasi mungkin hanya di sini ya, karena di sini ada data sumur. Kalau hanya berdasarkan data sumur ya, mungkin kita tidak tertarik. Karena data sumur isinya mungkin lapisan sel saja, tidak ada yang lain ya, yang reservoir mungkin nggak bagus. Tapi kita coba kita jembreng ya dengan data seismik, ya di sinilah kita dapat ternyata mungkin bisa jadi daerah yang paling kiri nih, yang potensial. Nah, baru setelah itu geologinya mulai bermain nih. Teman-teman geologis bisa masuk di sini. Geospesis pun kalau punya ketertarikan dan pemahaman tentang geologi, juga bisa bermain bahwa di sini ada unconfirmity, bahwa di sini mungkin ada limestone, mungkin rifle di sana, karena ini cukup strong gitu ya. Di sini mungkin nanti ada slum deposit dan lain-lain. Untuk apa kita memahami geological model? Karena pada ujungnya ya tadi, kita ingin bahwa di bawah sana kita ingin lihat potensinya ya. Nah, di beberapa kasus setelah ini tidak berhenti di sini, teman-teman akan detailing ya. Jadi setiap paket reflektor ini akan coba didetailkan. Kira-kira yang biru-biru ini demapping, demapping untuk lebih detail. Kalau saya ambil satu saja di sini, kira-kira akan seperti apa sih gambaran dari pengendapannya. Nah, mungkin saya cerita sedikit bahwa setiap terminasi atau pengendapan ini, nanti secara geologi ya, walaupun korum kita geofisik dan rata-rata mungkin bisa jadi, ini terminologi ini baru, bahwa setiap paket kita bisa terjemahkan, bahwa di sini, oh ke sana lebih dalam, sana lebih dangkal, tapi secara vertikal kita ada tiga proses, misalnya, unconfirmity, dan lain sebagainya ya, untuk bisa kita ceritakan di bawah sana. Mungkin saya nggak terlalu detail, tapi pada intinya bahwa dari barang yang kita detailing ini, kita bisa membuat chronostatic graphic chart. Nah, apa sih implikasi chronostatic graphic chart ini? Nah, ini menandakan bahwa setiap interval ini, sebagai eksplorasyonis tentunya akan ada potensi eksplorasi, di mana minyak itu bisa terakumulasi. Jadi kalau kita bisa definisikan empat ini, minimal ada empat interval yang perspektif, minimal. Tergantung nanti analisanya ke petrosism yang lain, tapi dari sini kita bisa menunjukkan bahwa at least ada sekitar satu, dua, tiga, empat yang akan menjadi kandidat objektif eksplorasi. Nah, teman-teman mungkin nggak puas di sana, maka secara regional kita bisa petahkan. Ini contoh fasies map atau peta fasies yang hanya berdasarkan dari pola ya. Kalau di situ tadi paralel, kemudian tadi ada prograding di sana, di sini, arahnya, lalu sana paralel lagi. Jadi nanti bentuk petanya kira-kira akan umum seperti ini, hanya menandakan pola-pola, perbedaan pola seismik. Nah, kalau kita cuplik tadi satu seismik, amplitude di sana, maka baru kita bisa lihat pattern-nya yang lebih detail. Betul nggak sih bahwa di situ ada variasi yang menunjukkan ada kesan geologi di sana. Nah, ini juga salah satu tool, jadi tergantung skalanya. Kalau kita ingin lihat secara besar, maka kita cukup dengan fasies map ini. Misalnya ini, data kita terbatas cuma 2D, gunakanlah fasies ini. Mungkin kita nggak bisa lihat detail program selanjutnya, apa bisa jadi kita akusisi data 3D seismik di sini misalnya. Tapi kalau sudah punya data 3D dan kita sangat lengkap datanya, sehingga kita bisa create mapping attribute ini, maka tentunya kita akan coba batasi kira-kira mana sih area yang prospektif ini. Kemudian kita ukur dan lain sebagainya. Jadi, dari framework yang besar, mengerucut sampai kepada tahapan bagaimana sih sebetulnya area yang paling prospektif. Kira-kira gitu ya. Nah, ini penerapannya ketika kita sudah membuat modelnya dari interpretasi yang kita lakukan, muncullah beberapa kandidat potensi yang menjadi play exploration, atau kita sebut exploration play concept. Kenapa exploration play concept? Sebetulnya ini kandidat-kandidat posisi-posisi atau interval-interval yang bisa menjadi potensi sebagai akumulasi hidrokarbon. Teman-teman bisa lihat ya, ada sekitar 9 sebenarnya, cukup banyak. Dari yang paling sederhana, mungkin kita lihat bahwa di situ ada closure, misalnya ada tutupan, mungkin ini yang paling simple. Tetapi sebetulnya dari semua paket itu ada 9. Jadi, kalau teman-teman mungkin kita biasa memenakan peta struktur, mungkin itu baru satu play yang bisa kita highlight secara mudah. Tapi dengan menggunakan konsep stratigraphic tadi, kita bagi sekuennya, kita definisikan fasiesnya, sebetulnya opportunity untuk memetakan potensi eksporasi jadi lebih besar. Kira-kira ini contohnya ya. Ini somber satu, misalnya kita bermain di delta, misalnya ada pincau di sana. Nomor dua, misalnya kalau kita ada incis valley, misalnya ya, bahwa delta itu akan langsung masuk ke seperti bredist stream atau estuarine, kemudian ada safe, dan lain sebagainya. Ini yang boleh dibilang menjadi potensi kita untuk eksporasi. Jadi, real ya. Jadi, maksud saya bahwa interpretasi kita di atas kertas itu bisa kita pointing menjadi eksporasi play. Kenapa kita sebut play? Karena biasanya orang akan fokus dulu di satu. Misalnya kita ingin membuktikan di satu, kalau ini berhasil, sampai dia misalnya sudah tidak ada lagi sumber dayanya, maka dia pindah ke play kedua misalnya. Play kedua berhasil, selanjutnya. Pindah ke play ketiga, dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu, apa, oke. Mungkin orang bilang, ini kan di pasif margin, daerah kita di Indonesia banyak tektonik, dan lain sebagainya. Sangat berbeda tentunya konsepnya. Ya, kita ada pendekatan juga. Mungkin teman-teman yang tahu ya, namanya tektonosatigrafi, bahwa walaupun kita ada di half-graben, paket-paketnya pun bisa kita identifikasi. Dan kita bisa lihat kira-kira potensi reservoir, sosrok, dan lainnya ada di mana. Nah, ini mungkin yang menarik bagi eksplorasyonis ya, bahwa mungkin awalnya kita akan melihat bahwa namanya prospek eksplorasi itu yang strukturnya besar lah. Ya, kita akan bermain di struktur. Tapi lama-lama struktur ini kan sudah habis tadi, seperti disebutkan di awal. Terus kita mau mainan apa lagi? Ya, kita buka tadi bahwa selain struktur tadi, yang kita juga ada play-play yang lain, yang ada sembilan tadi. Maka kita coba yang bentuknya misalnya seperti ini, apa, pinch out, main play. Naik lagi dia, discovery-nya. Tapi lama-lama juga sudah, mungkin nanti akan habis, at the end mungkin kita harus ganti play yang lain, baru bermain ke yang lain ini. Sehingga secara akumulasi, eksplorasi itu akan tetap berjalan. tidak kehilangan, apa ya, tidak kehilangan opportunity. Dan itu hanya, mungkin kita buka ketika kita bisa sangat rinci tadi, mendefinisikan, menggunakan tadi salah satu metodenya, sekuensi artigrafi, mendefinisikan play-play yang ada di cekungan kita. Nah, mungkin ini saya sedikit case study ya, yang saya lakukan di Northwest Java Basin. Pertama, kita coba highlight, ini ada penampang, ini sangat tipikal ya, bahwa di Northwest Java Basin itu, pertama, strukturnya sama kompleks ya, kemudian juga di bawah kita lihat ada package yang lebih tebal, di atasnya juga paralel, ini semuanya menandakan bahwa ini fase, boleh dibilang tadi, kalau kita bagi ya, inilah fase yang sindrift, kemudian ini yang postrift, ini yang sagging. Jadi, dengan menggunakan data seismik awal, kita mungkin tidak tahu framework-nya seperti apa, lalu kita coba detailing strukturnya kira-kira seperti apa, dan kita bagi sindrift, postrift, dan sagging kira-kira akan seperti apa. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa dari sini kita ingin detail ya, bahwa setiap pattern itu ada polanya. Misalnya ini kita lihat di sini ya, pola yang lebih sigmoid, kemudian ya, kemudian di sini kita bisa tentu dapatkan off-flap misalnya, lalu di beberapa kombinasi dengan sumbur, kita juga bisa apa ya, semacam memprediksi lah, kira-kira ya cekungannya ini apa. Sehingga kita bisa secara lengkap dari bawah ke atas itu, sekira-kira di basin kita ini di depan apa aja sih. Dan kalau teman-teman lihat bahwa posisi sumur-sumur yang di bor kita ini, itu kebanyakan adanya di struktural. Yang daerah yang masih kosong adalah ini dan ini ya. Nah, bagaimana kita mendefinisikannya? Maka kita masuk ke sekuensi atigrafi ini. Kita coba buat petroleum system dan apply konsepnya, bahwa mungkin area ini sudah, sudah yang closurnya sudah habis semua, kita ingin lihat yang masih yang kosong ini. Bisa nggak? Karena nggak ada closurnya ya. Bagaimana saya mendefinisikan prospektif di DERA yang mungkin boleh dibilang tidak terlalu clear bentuk closurnya. Maka saya cuplik, misalnya ini salah satu contohnya. Kita bermain misalnya di closural. Jadi, closural sangat gampang ya. Hanya melihat tutupan-tutupan yang dari besar sampai kecil. Lama-lama mungkin sudah habis gitu ya. Nah, ketika kita coba pakai pendekatan sekuensi atigrafi, kemudian kita coba cuplik satu horizon saja yang menjadi key horizon di area yang prospektif, maka kita ingin petakan areanya akan seperti ini. Jadi, sekarang sudut pandangnya jadi berbeda. Yang tadinya kita hanya melihat closure, kemudian kita coba petakan, ternyata banyak potensi lainnya yang bisa kita petakan. Nah, kemudian kita terjemahkan. Ini apa sih? Sebetulnya ini adalah bagian dari pengendapan scene drift yang kalau kita kembalikan ke framework sekuensi atigrafik, ini sangat masuk bahwa di sini adalah awal-awal dari pengendapan dari sistem delta-nya. Dan kita propose satu sumur di sini, Alhamdulillah berhasil dan sekarang sudah dikembangkan. Jadi, sekuensi atigrafik ini walaupun secara metode sederhana, boleh dibilang tidak terlalu banyak teknologi advance yang digunakan. Tetapi, dengan integrated ke geologi, ini bisa membuka potensi geologi, potensi eksplorasi lainnya. Mungkin itu lalu ada beberapa catatan bahwa kalau kita aplikasikan seismik satigrafi ini bagi new venture, tentu saja dengan data yang terbatas, mungkin regional basin infill history dan asesmen reservoir ini yang mungkin yang paling bisa optimal kita lakukan. Jadi, kalau ada data 3D, oil tambahan, kita sudah bisa ke prediksi reservoir, kemudian ingin cari-cari yang subtos atigrafik trap. Paling bagus memang di deep water setting atau yang simple tectonic, tidak terlalu banyak diganggu. sehingga tadi paket depositional sequence-nya itu utuh. Tapi kalau paling susah, di daerah kita, di daerah Indonesia, terutama bagian timur apalagi, dengan tectonic yang beragam, dan datanya juga agak sulit. Di sini mungkin peran dari seismik imaging ini akan menjadi pengisi dari gap bagaimana seismik satigrafi itu nanti diterapkan. Mungkin terakhir dari saya, challenge dalam menerapkan aplikasi ini adalah, pertama, bahwa geologis harus tahu tentang pengetahuan seismik. Jadi, dia harus paham tentang bagaimana amplitude, kontras impedan, wave-flat, fase itu sangat baik bila geologis bisa mau belajar hal itu. Apalagi melakukan semacam forward modeling, kemudian ingin lihat respon antara yang channel dengan yang bar. Itu gimana sih responnya? Ini kan ada proses untuk memahami seismik bagi geologis. Geobisnis pun sama, dia harus masuk ke dunia geologi. Jadi, oke saya bisa dapat fitur ini, tapi apa ini barangnya? Barangnya ini apa nih? Bisa nggak saya terjemahkan? Maka saya ingin buat model geologinya akan seperti apa. Dan bila mungkin sebetulnya ini integrated geoscientist ya. Jadi, antara G&G ini harus akur lah, boleh dibilang begitu. Harus akur, harus ada mungkin cross training bareng, share time bareng-bareng, agar ada pemahaman yang lebih terintegrasi. Dan sebetulnya seismik satigrafi ini mungkin awalnya adalah ada hubungannya dengan bagaimana di universitas kita bisa memunculkan mungkin teknologi yang lebih advance, lebih mudah bagaimana meng-image, dan nanti menghubungkannya dengan penerapannya di prospecting, exploration opportunity. Mungkin kira-kira itu Mas Muhammad Alwi dari saya sekilas tentang bagaimana seismik satigrafi. Mungkin tidak terlalu banyak tentang bagaimana datanya mungkin sudah sangat rinci tadi, tapi setelah datanya ready, what next? Supaya kita bisa paham apa yang akan kita eksplorasi. Mungkin gitu dari saya, dicukupkan dulu Mas Alwi. Terima kasih. Baik, Mas Anggat, thank you very much. Ya, menarik sekali presentasinya. Jadi, poin terakhir saya setuju tadi, bahwa kita harus integrated geofisik, harus belajar geologi, walaupun memang keahlian utamanya di geofisik, dan sebaliknya geologi juga harus mengerti sinyal, setidaknya mengerti seismik, sehingga kedua ilmu itu integrated, tidak dipisahkan gitu ya, tidak bekerja di masing-masing sektoral. Sehingga, ya, menarik. Kita ada Mas Pongga tadi, accidentally terputus internetnya. Kita akan lanjutkan sebentar, sebelum masuk ke Q&A session. Mas Pongga, saya beri kesempatan kembali, silahkan untuk melanjutkan slide yang belum rampung tadi. Oke, baik Mas Aldi, terima kasih. Mohon maaf terkadakan sekalian. Tadi mati lampu ngecepret gitu ya. Lagi, lagian listriknya. Sudah dibayar. Baik, saya coba share. Tinggal slide saya, tinggal sedikit. Oke, pasti seismik interferometri. Melanjutkan dari Mas Angga. Jadi, terima kasih Mas Angga pemaparan berlangsa seismik stratigrafinya. Ternyata, kalau begini, ini jadi forum atau media untuk kita berkolaborasi lebih lanjut. Salah internet knowledge ya, teman-teman ya. Jadi, ini terima kasih sekali, Panitia. Semangat atau semangatnya untuk memfasilitasi sharing-sharing seperti ini. Baik, jadi saya sebenarnya sudah sampai kepada conclusion. Kira-kira apa sih resep-resep yang dibutuhkan agar kita program self-workend seismic imaging ini lebih suksesful lagi. Di pertama, dari sisi acquisition, kita samarikan, kita perlu dense geometry, receiver line interval, receiver interval, kemudian source line interval dan apa namanya, source interval itu atau source spacing-nya, kita buat lebih rapat. Kita buat lebih rapat. Tapi kita nggak perlu, jadi nggak perlu kita pakai array. Jadi, kita pakai single source, single geophone, atau single vibrator gitu juga cukup. Tapi kita perlu pakai wide azimut, kita perlu juga nih ya. Jadi, wide azimut acquisition, sehingga bisa mencapture lebih banyak lagi fenomena-fenomena atau kompleksitas yang tadinya tidak bisa terimage dengan akusisi yang lebih normal. Kemudian, broadband source, kita butuhkan nih, fibrosize yang source frekuensinya itu lebih rendah. Jadi, kurang dari tiga hasilnya akan sangat beneficial sekali untuk meningkatkan penetrasi gelombang seismik ke deeper target di bawah lapisan volkaniknya. Kemudian, broadband sensor tentu saja ini harus kopling. Jadi, jangan sampai kita sudah susah-susah pakai broadband source, tapi sensornya nggak gitu. Responnya yang kurang baik nanti jadi. Nah, ini broadband sensor ini kebetulan sudah tersedia, available banyak ya. Untuk instrumen-instrumen seismik terbaru, ini sudah dilengkapi dengan capabilities broadband sensors. Kemudian, multi-component sensor, kita juga berlain. Kenapa? Karena tadi kita juga sudah bahaskan, bahwa high impedance contrast di live-rescent volcanic layer itu, dia menyebabkan mode conversion. Nah, mode conversion ini mengizinkan atau allowing P to S conversion. Jadi, ada shear wave component yang bisa kita utilize untuk meningkatkan imaging kita di bawah layer-layer volkanik tersebut. Nah, dari sisi processing, apa yang perlu kita lakukan? Bandwidth preserving processing, jadi kita lakukan broadband processing tentu saja, dengan QC yang sangat hati-hati, kita lakukan di filter panelnya, di panel tadi 0 sampai 1, atau 1 sampai 2, kemudian 2 sampai 4, dan beberapa oktav yang berbeda. Jadi, kita sudah kayak main musik lagi nih. Jadi, kita fine tune di masing-masing frekuensi, kita berusaha agar low frequency-nya tetap preserve dari awal sampai akhir. High frequency-nya pun juga sama. Karena paradigma broadband processing itu sebetulnya adalah, jadi kita mengekstend bandwidth dari data kita dengan cara menghilangkan side loop reflection-nya. Jadi, efek dari menghilangkan side loop tadi di wave-flat, kita akan memiliki gambar yang lebih crisp. Jadi, low frequency-nya lebih jauh rentangnya, high frequency-nya juga lebih lebar. Jadi, kita sebut broadband, broader. Nah, jadi yang broadband itu tidak cuma provider internet atau provider teleponnya teman-teman doang. Seismik pun kita juga buat broadband. Oke, lalu static correction juga perlu, namun tadi saya sempat buka impact-nya, namun memang ini sangat problem utama juga di seismic survey onshore di Indonesia. Di land sensitive data, ini Indonesia ini salah satu masalahnya adalah si static effect. Jadi, adanya near surface heterogeneities, tutupan volkanik, kemudian topografi yang naik-turun, weathering layer yang sangat masif, di surface itu menyebabkan poor dari reflection akibat adanya si static problem issue. Nah, kemudian demultiple, ini sangat penting juga di land demultiple, kita ada land 3DS RMI, sekarang salah satu teknologi yang sangat canggih, yang bisa diandalkan untuk menghilangkan multiple, karena pakai radon saja, itu tidak akan mampu untuk menghilangkan long period multiple seperti surface related multiple. Seperti yang hanya bisa diatenuate oleh surface related multiple elimination, atau 3DS RMI, untuk land khusus. Nah, broadband imaging, ini kita ngomongin tentang migration algorithm. Jadi, kita memerlukan velocity model yang akhirat, kita bisa pakai refraction tomography. Nah, untuk velocity model sendiri, kita bisa pakai UI velocity sebagai salah satu terombosan teknologi baru, dan sekarang menjadi cornerstone, kita bisa bilang breakthrough di bidang velocity model building untuk seismic imaging. Lalu ada anisotropy incorporation, yang mana akan meningkatkan reliability dari image ke lebih far offset, dan meletakkan positioning dari image atau structure itu lebih sesuai. Jadi, ketika kita cross-check atau kita validasi dengan posisi dari well marker kita, event-event seismic kita itu tidak akan jauh, sehingga jelas ini akan mengurangi uncertainty dari program development lapangan tersebut. Nah, cue model building juga perlu, karena cue attenuation ini menjadi salah satu pokok yang bahasan yang utama juga, karena kalau problemnya itu kita berhadapan dengan shallow gas cloud atau gas chimney, itu kan kita dengan atenuasi, atenuasi absorpsi. Nah, sekarang kita ngomonginnya volcanic layer, yang mana sifat itu scattering, menimbulkan yang namanya scattering attenuation. Nah, ini kita perlu juga cue atau attenuation model untuk kita pembasis, dan ini masih cakupan riset ke depannya, dan masih salah satu bagian riset di akademik maupun industri yang cukup-cukup hot topic juga. Lalu, algorithm of migration, kita ada Kirchhoff, pilihannya, atau BIM, atau bahkan kita bisa pakai RTM. Kenapa RTM? Karena RTM ini yang mengutilize full waveform konsep, gitu ya. Jadi, dia lebih sophisticated, jauh lebih sophisticated dengan Kirchhoff, karena Kirchhoff ini menggunakan asumsi bahwa gelombang yang merampat, kita pakai ray, di dekati atau approximation menggunakan ray. Ray itu sinar gelombang, kalau teman-teman belajar hukum Snell dulu kan, itu ray-nya. Kalau ini, sekarang kita full waveform, jadi waveform-nya itu yang dirampat. Dan imaging-nya pun, algoritminya sudah mengadopsi full waveform juga, dari sisi persamaan matematis, dari sisi algoritm, source code-nya pun sudah mengakomodis itu semua. Memang, waktu yang dibutuhkan lebih lama, memang prosesnya pun lebih mahal, kalau kita bisa bilang computation time, dan computation power-nya cukup ekstensif, tapi hasilnya pun sudah terbukti sangat bagus, dan suksesful untuk mendukung discovery-discovery di Gulf of Mexico dan di Brazil. Ini luar biasa sekali, sebetulnya. Dan di North Sea pun juga few RTM, yang sekarang sudah lumrah dipakai oleh perusahaan-perusahaan di gas level global. Baik, di kedepannya, yang kita bisa samarikan adalah bahwa passive seismic interferometry ini menjadi future. Kita perlu seriuskan, riset lebih mendalam lagi, tingkatkan kapabilitas keil buatan kita, salah satunya melalui sharing teknologi seperti ini. Jadi nanti bisa teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan, ingin berdiskusi, boleh nanti kalau ada kesempatan, kita bisa bertemu di forum-forum seperti ini, atau di forum-forum event, seperti joint convention kemarin misalnya, itu menjadi hal yang sangat menarik. Baik, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk menutup akhir presentasi dari saya, sebagai bagian kesimpulan. Jadi terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Mas Kuli sebagai moderator. Thank you, Mas Alwi. Baik, terima kasih Mas Pongga. Saya coba resumekan sedikit, bahwa hari ini cukup menarik, kita punya dua pemateri dari bidang keahlian yang berbeda. Yang satu, berbicara tentang improvement di akusisi dan processing, utamanya untuk kasus-kasus subvolcanic yang memang agak sulit. Jadi Mas Pongga tadi sudah bicara banyak teknologi, sharing teknologi yang sangat menarik, dari PSDM, desain akusisi, fibrosize, longer offset acquisition, broadband seismic, full waveform inversion, initial tropy processing, effective multiple elimination, SNR, PSDM convert to debt, reverse time migration, sampai yang untuk future, juga sudah dipaparkan, passive seismic interferometry. Jadi mungkin buat adik-adik yang masih kuliah, ini tema-tema yang sangat menarik untuk dijadikan bahan studi. Kemudian pembicara kedua, Mas Angga banyak berbicara di sisi interpretasi data. Jadi Mas Pongga sudah menyiapkan seismiknya, yang interpretasinya kita harus punya pemahaman seperti Mas Angga bilang tadi, kita mau gambar gajah tapi kita nggak pernah lihat gajah, kira-kira gitu. Jadi teman-teman yang geofisik atau geologi yang mau interpretasi, tentu harus tahu binatangnya dulu, baru gambar gitu ya. Jadi diimprove sedemikian rupa, tentu masih ada kekurangan, dan nanti akan diperkuat dengan konsep, konsep lingkungan pengendapan. Jadi bagaimana tadi seismic stratigraphy menjadi sangat penting untuk dipahami, dan tadi Mas Angga juga bicara tentang standpoint seismic stratigraphy ya. Jadi kalau struktural sudah habis, kita punya blog struktural sudah habis, kita boleh lari ke prospect stratigraphy ya. Tentu dengan konsep. Baik, terima kasih banyak. Teman-teman yang mau bertanya, silakan raise hand. Ya kami sampaikan tadi ada insiden sedikit, kita diganggu oleh hacker, jadi harus keluar dan masuk kembali, akhirnya audiens kita cukup berkurang, tinggal 50, tadinya ada 90-an lebih. Baik, ini ada pertanyaan di kolom chat, dari Mas Humbang ya. Sebentar. Oh iya, Humbang Purba, mungkin bisa ditanyakan langsung Mas. Atau boleh dikasih akses. Atau baik, saya bacakan saja ya. Teman-teman yang mau bertanya, apakah bisa raise hand atau seperti apa, saya tadi soalnya settingnya diubah sedikit karena ada hacker dari luar. Masih memungkinkan untuk raise hand atau enggak ya, tolong ditaruh di kolom komentar, jika memang tidak. Oke baik, saya bacakan saja dari Mas Humbang. Mas Pongga, presentasi yang menarik, mungkin yang pertama adalah bisa share. Mungkin pernah punya pengalaman memproses data seismik yang bagian gelombang S-nya. Mengingat gelombang S resisten terhadap karakteristik batuan volkanik. Jika merekam gelombang S-nya, apakah menggunakan PPPS wave converted? Kemudian yang nomor dua adalah jika kondisi lapangan, area jawa tidak memungkinkan untuk array fibrosis, mungkin ada alternatif lain dari pattern array fibrosis-nya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah untuk kondisi deeper structure, yang image seismiknya tidak begitu baik, bisa share pengalamannya penggunaan velocity yang diperoleh dari metode non-seismik yang bisa dikolaborasikan dengan processing seismiknya. Audio saya kurang bagus. Oke, baik. Silahkan Mas Pongga, dijawab pertanyaan ini dulu. Ini ditujukan kepada Anda. Baik. Ya, Pak Gawin, terima kasih. Bang Humbang, terima kasih banyak nih pertanyaannya. Selalu diskusinya sama Bang Humbang yang selalu menarik. Baik, yang pertama, S-wave processing. Jadi, kalau S-wave processing ini memang paradigmanya adalah dengan adanya mode conversion. Saya cerita dulu, kalau yang konvensional P-PS processing. Jadi, gelobang P, baik lingkungannya apapun, volkanik, non-volkanik, yang konvensional biasa pun pasti ada namanya mode conversion. Mode conversion itu terjadi di sudut-sudut tertentu. Jadi, enggak semuanya di mirror offset ada atau langsung di mirror offset belum tentu. Jadi, kita lihat dulu. Kalau misalnya offsetnya cukup panjang, nanti akan beneficial menggunakan S-wave processing. kalau seismic-seismic data kita ini secara konvensional adalah P-wave saja atau reflection P-wave. Jadi, P-wave itu dengan S-wave kan berbeda. Ada pressure wave sama shear wave. Untuk merekam, untuk melakukan processing, melihat S-wave-nya, ini sangat beneficial karena S-wave ini kan resisten terhadap fluid. Sebenarnya lebih fluid-nya. Jadi, kalau misalnya ada fluid, itu dia enggak merambat. Jadi, dengan itu bisa menjadi indikator ini ada fluid-nya di situ. Jadi, S-wave ini sebenarnya sangat beneficial untuk melihat salah satunya batuan yang misalnya fluid-nya berbeda, kemudian adanya shallow gas cloud. Ini bisa menjadi solusi. Ini yang seringkali diterapkan di industri. Nah, bagaimana caranya untuk melakukan prosesan data, kita mau meroses S-wave komponennya. Otomatis perekamannya pun harus menggunakan S-wave komponen. Kenapa ini sampai begitu? Karena kalau enggak, geophone kita cuma merekam geophone P-wave saja. Jadi, otomatis kita butuhkan si share-wave recording juga. Sehingga kalau kita rekam share-wave di komponen atau di multi-componen P-S, P-P-P-S itu, kita bisa dapatkan dua image. Satu image gelombang P saja, satunya lagi gelombang S. Nah, ini nanti bisa saling melengkapi. Kalau gelombang P-nya jelek, biasanya gelombang S-nya bagus. Di satu area tertentu atau struktur tertentu, S-wave-nya ini memberikan benefit yang lebih baik. Nah, gitu kira-kira. Tapi yang jelas, kita memerlukan recording dulu. Recording untuk S-wave-nya. Kalau enggak, nanti tetap kita cuma mendapatnya P-P doang. Nah, selanjutnya, gimana caranya biar kita selain mengandalkan mode conversion, kita pakai source S secara langsung. Ada enggak sih? Kalau fibrosis atau dynamic, otomatis itu adalah gelombang yang menyebarnya gelombang longitudinal. Sehingga dia adalah gelombang P saja. Sekarang saat ini di Middle East sudah ada riset dan BGP belum. Tapi di Middle East sana, kontraktor S-wave itu sudah mengembangkan namanya shear wave source. Jadi shear wave source ini unik, tapi belum banyak dipakai. Jadi gelombang yang ditransmitkan, yang ditirip, itu bukan lagi gelombang P, tapi gelombang S-nya sendiri. Nah, ini kedepannya juga bakal bisa jadi solusi untuk challenging imaging problems di dunia. Jadi kira-kira semoga menjawab yang pertanyaan yang satu. Yang kedua, jika kondisi lapangan area Jawa tidak memungkinkan untuk array fibrosis. Jadi memang lapangan di Jawa khususnya biasanya densely populated, karena memang tempat reservoir volcanic ini enggak benar-benar semuanya di gunung, enggak di puncak gunung, tapi di area-area yang memang lembah, banyak pemukiman. sehingga kalau misalnya kita mau melakukan survei, survei dengan fibrosis, bahaya gitu loh, kita dikeplak panci sama ibu-ibu yang lagi masak gitu loh. Tiba-tiba ngegetarin minyaknya mincat kemana-mana, kan repot gitu loh, tempenya hilang, enggak jadi matang. Kita dimarahin sama orang, belum mendapat resistan dari populasi, dari masyarakat. Sehingga ini solusinya salah satunya adalah yang tadi, yang kita harapkan. Bukan lagi menggunakan array, tapi yang kita harapkan adalah pakai single source. Jadi lebih optimal itu kita pakai single source, single receiver. Jadi enggak pakai array lagi. Karena tadi problemnya, kita ingin mengoptimalkan lebih dense. Jadi instead of pakai banyak array di dalam satu lokasi shooting, kita sembarin aja itu, biar lebih efektif programnya. Lebih efisien juga waktunya. Dan salah satu alternatifnya, kita enggak usah pakai source, tapi pakai gelombang-gelombang yang ada dari bawah pembukaan. Microtremors, microearthquakes. Di daerah-daerah yang dekat gunung berapi, hal ini tuh banyak. Jadi riset tentang passive seismic interferometry imaging itu perlu mendapat perhatian, khususnya di Indonesia. Karena kita memang sumbernya banyak gitu loh. Dan potensinya banyak. Untuk rana aplikasinya pun juga terbuka. Pertanyaan ketiga, untuk diperstruktur, yang imaging-nya tidak begitu baik. Bagaimana potensi untuk menggunakan velocity yang didapat dari metode non-seismic? Oke, velocity ini bisa didapat dari, bisa jadi velocity seismic ya teman-teman, bisa didapat dari resistivity, bisa didapat dari density, karena ada equation yang mentransform ke arah sana. Tapi sekali lagi, persamaan-persamaan tersebut bukanlah persamaan teoretis, tapi banyaknya persamaan empiris. Persamaan empiris ini seringkali tidak aplikabel untuk kondisi geologi. Jadi bisa jadi aplikabel atau matching-nya bagus di area tertutup, tapi kondisi geologi yang lain bisa jadi berbeda. Nah itu kelemahannya. Jadi ada uncertainty di sana. Kedua, kalau kita ngomongin seismic velocity lagi, sebenarnya bisa dilakukan menggunakan metode pasif seismic juga, tapi yang kita sebut pasif seismic tomography atau ambient noise tomography, itu bisa mendapatkan profil velocity subservice juga. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah kemudian bisa velocity dari pasif seismic tomography ataupun ambient noise tomography ini dikawinkan untuk memperbaiki velocity di seismic refleksi? Nah ini bahasan riset yang juga cukup menarik. Kalau sebenarnya ternyata matching-nya itu bagus, dari mana kita tahu matching-nya bagus? Dikompar dengan trend well. Kalau well sonic-nya matching, jika kebetulan di sana ada well seismic, sonic log gitu ya, kita bisa cek, oh kalau matching, berarti ini bisa mengimprove velocity. Dan sangat ada besar kemungkinan untuk velocity dari metode non-seismic ini bisa jadi membantu juga. Tapi ini terlalu serang, kita belum pernah melakukan itu dan menjadi bagian dari riset yang sebenarnya kita sebenarnya mau laksanakan. Mengcompare antara metode seismic satu dengan metode seismic yang lain. Kira-kira itu jawaban dari saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mas Pongga. Berikutnya saya bacakan pertanyaan dari Irsyad, Muhammad Irsyad. Ini pertanyaannya untuk Mas Pongga juga ada dan Mas Angga juga ada. Untuk Mas Pongga, atau saya skip dulu langsung ke Mas Angga dulu. Dalam eksplorasi, kita sering berhadapan dengan kasus data yang minim. Misalnya tersedia hanya 2D data. Wah, ini kasus saya juga nih. Apabila kita bertemu prospek-prospek yang stratigraphic trap, misalnya prospek-prospeknya terletak pada bagian pinch out, ataupun biogenik, atau shallow-based prospek, bagaimana melakukan ranking prospek apabila volumetriknya belum dapat diketahui dengan pasti. Baik, untuk Pongga saya bacakan juga. Saya mau tanya, ada beberapa paper yang pernah saya baca mengenai perkembangan subvolcanic atau subbassalt imaging. Beberapa paper menjelaskan mengenai potensi aplikasi non-seismic seperti simultaneous joint inversion, MT, gravity seismic. Dalam pembuatan inisial model, dalam PSDM atau FWI, atau bahkan diinklutkan dalam proses inversinya FWI itu sendiri. Lalu sampai saat ini di Indonesia, bagaimana penggunaan integrasi advanced non-seismic method ini, advanced method seperti simultaneous joint inversion, MT, gravity, apakah sudah pernah dilakukan? Baik, kasih kesempatan ke Mas Angga dulu. Silahkan Mas Angga. Datanya 2D. Gimana Mas? Iya, ini apa ya, kasus yang umum dialami, apalagi orang baru ambil blog. Tapi saya boleh mau sharing ini lah, biar lebih jelas ya. Jadi, eksplorasi itu memang terkenal lah ya, dengan data yang terbatas. Tapi dengan keterbatasan itu, apa yang bisa kita optimalkan? Nah, tadi saya sudah sampaikan, sebenarnya di awal, ketika kita hanya punya data 2 dimensi, yang contoh kasus saya tunjukkan, sebutnya itu data 2 dimensi juga. Maka memang pertama kita harus ketahui framework-nya dulu ya. Mungkin saya zoom, di zoom, di zoom, di zoom, di zoom, saya zoom di sini ya, bahwa, bahwa kita bisa tahu batasan, misalnya kalau ini sistem delta, misalnya taruhlah delta ya, di mana pengendapannya dari selatan ke utara, ini ada angle down left, setidaknya kita tahu, kira-kira kalau kita cari pinch out, itu ada di daerah mana? Nah, tentunya mungkin ada di daerah-daerah yang akan berbatasan antara sebelum dia prograding, sampai ke, apa, dia, plannya, kira-kira begitu. Maka area ini mungkin akan lebih, lebih banyak area, apa, tadi yang dimaksud pinch out, dibandingkan utara. Nah, apakah kita bisa mapping langsung dari sini? Bisa iya, bisa tidak, tergantung datanya. Kalau datanya jarang ya, ekspektasi orang yang tinggi harus bisa memetakan bagaimana isopah itu harus nol gitu kan, ketemu, kemudian amplitude-nya. Beberapa ada yang mengupayakan itu supaya tergambar ya. Saya sempat, misalnya saya sudah tahu bahwa daerah pinch out di sini, dan di daerah pinch out biasanya amplitude-nya lebih strong ya, lebih tebal. Kemudian kalau kita coba lakukan inversion atau misalnya RMS amplitude, dia akan strong juga di sana. Saya coba mapping itu, dan ternyata memang daerah sini yang, kalau kita coba grading, ada tren khusus di sana, bahwa di sini daerah-daerah yang lebih pinch out. Tapi teman-teman, mungkin sebelum ke masalah pinch out, saya ingin tunjukkan bahwa sebetulnya, satigraphic trap itu tidak semata-mata harus pinch out. Mungkin orang yang memang paling mudah kita anggap dia shell out atau pinch out. Jadi ini semacam, ini juga pendekatan sekuens satigraphic untuk mendefinisikan satigraphic trap. Misalnya ya, bahwa kita juga bisa lihat revol ini juga bagian dari sebenarnya satigraphic trap. Kemudian debris-nya, misalnya ini juga satigraphic trap. Atau kita punya barrier island, di sini juga satigraphic trap. Atau unconfirmity, kemudian di bawahnya ada reservoir, sand yang terpotong juga bisa jadi satigraphic trap. Bahkan di daerah yang erosional, kemudian di samping-sampingnya juga bisa menjadi satigraphic trap. Untuk skala yang lebih detail ini, memang kita memahami bahwa itu akan sulit kita definisikan. Tapi untuk bisa melihat bahwa area-area ini sebetulnya ada di bagian mana sih? Apakah di bagian misalnya di depan, di tengah-tengah ini, atau di belakang mungkin awalnya akan dibuat framework di sana? Nah, untuk detailnya seperti apa? Bisa saja bahwa program eksplorasi kita itu bukan pemboran, atau tadi volumetrik pemboran. Bisa saja program eksplorasi kita adalah kita usulkan 3D saja seismik. Selama misalnya potensinya besar, dalam arti areanya ini cukup besar, maka kita usulkan saja 3D seismik. Nah, apa acuannya nanti? 3D ini acuannya nanti seolah-olah kita sudah processing seperti mas pengatang, mungkin pakai broadband misalnya, dan lain sebagainya. Maka hasil akhir dari seismik itu bisa kita tarik ke akusisien desainnya. Nah, di situlah kita bisa masuk misalnya daerah sini sebagai untuk potensi satigraphic. Programnya bukan pemboran, tapi seismik. Biasanya di internal kita ada namanya di season 3, kita lebih ekonomis ngebor atau ngambil data. Kalau misalnya saiznya besar, risiknya juga besar, tapi saiznya sangat besar, tapi kalau kita satu dan lain-lain ini nggak akan ekonomis misalnya, makanya kita lihat dulu bagaimana supaya bisa lebih ekonomis. Apakah ngebor langsung atau seismik. Mengenai resiko, tadi sempat ditanyakan, resikonya seperti apa? Jadi, keterbatasan data itu baru satu bagian resiko kalau kita sebut sebagai closure lah, boleh dibilang gitu, atau closure atau kain kemen. Kalau kita ingat GCF ya, Geological Chain Factor atau Probability of Success, resiko itu mulai dari source rock, time migration, reservoir, closure, dan containment misalnya, atau seal. Nah, kalau tadi datanya terbatas, mungkin hanya resiko dari closure, tapi source rock dan lain-lain bisa jadi cukup besar. Jadi, kita ingin lihat kira-kira nanti resikonya di mana sih, apakah ada di source rock-nya, atau di reservoir-nya, apa di closure-nya. di beberapa bahasa nanti resiko itu akan kita compile satu per satu. sehingga kalaupun secara geometri high risk, tetapi kita berada di basin yang, wah ini sebut cuma tinggal nyari perangkap aja. Bisa aja misalnya di portfolio eksplorasinya, ada satu program wildcat yang cukup ekstrim ya, misalnya, saya tahu resikonya tinggi, tapi kalau ini berhasil, maka tadi impact-nya akan lebih besar. Nah, biasanya risk takrat akan pilih itu. Akan pilih itu ya. Karena saya yakin, kalau tidak saya lakukan, maka saya tidak akan survive. Ini yang terjadi di Sundara Sri Besin, yang lapangan widuri, di mana sudah beberapa kali pemboran, gagal terus, pemboran terakhir, dengan sati grafik, dia dapat, dan sekarang menjadi lapangan yang termasuk cukup besar. Nah, itu tadi masalah keberanian, dan juga detailing di asesmen kita ya. Iya betul, data tadi, kalau kita ingin lebih detail ke sati grafik, data menjadi concern, tapi resiko itu tidak hanya tentang itu, kita juga ada beberapa aspek peron sistem yang mungkin bisa membantu untuk mengakses, kira-kira ranking kita ada di mana. Dan pilihan ranking ini tergantung dari perusahaan atau manajemen ya, yang akan mengakses di sana. Bagi orang-orang yang memang ingin survive langsung, yang tidak ada pilihan lain, itu akan, walaupun tinggi, itu menjadi bergeningnya dia. Mungkin, kira-kira begitu lah gambaran umumnya, yang bisa saya sampaikan, Mas Awi. Terima kasih. Ya, terima kasih, Mas. Sangat menjawab. Mudah-mudahan bagi penanyaan juga sangat menjawab. Selanjutnya, ke Mas Pongga, tadi ada pertanyaan tentang join inversion. Sangat mirip sebetulnya dengan pertanyaan dari Pak Hupang. Jadi, bagaimana join inversion ini dipakai? Memang betul di literatur kita temukan banyak orang yang mencoba approach untuk mengintegrasikan VOCP yang didapat dari metode non-seismik lainnya. Seperti yang tadi ditanyakan Pak Hupang. Pak Hupang sendiri, kami pernah berkolaborasi dengan Pak Hupang, untuk menggunakan join inversion ini, simonis join inversion dari metode data-seismik dari data-data lain. Jadi, ada graffiti, kemudian ada metode telurik. Kita gabungkan itu dengan data seismik philosophy. Kita pernah studi di area di Sumatera Utara. Nah, ini memang betul. Jadi, dengan adanya panduan dari metode geofisikal lain, dipakai untuk initial model untuk FWI ini akan menjadi lebih akurat. Kenapa? Karena bisa jadi data velocity sendiri yang didapat dari processing seismik secara normal. Itu kurang optimal. Karena kalau misalnya reflection-nya sendiri sudah jelek, kalau reflection-nya sendiri jelek, kita picking velocity itu sulit. Kalau picking velocity itu sulit, maka di situ ada uncertainty dari velocity. Uncertainty tinggi ini bisa ditambal dengan adanya metode velocity dari metode geofisikal yang lain. Tadi, caranya bagaimana dapat velocity dari metode geofisikal lain? Kan magnetik nggak mungkin mendapatkan velocity. Kan magnetik tulir nggak dapat velocity. Kan graffiti nggak dapat velocity. Tenang, ada yang namanya empirical formula. Nah, ini sudah banyak dilakukan oleh orang dan tersedia publikasi. Cuman ya tadi, permasalahan adalah tidak ada obat untuk segala penyakit. Satu metode yang ampuh di satu lokasi, di kondisi geologi tertentu, belum tentu ampuh di kondisi geologi yang lainnya. Nah, di situ mesti banyak riset lagi untuk mempertajam dari sisi aplikabilitasnya. Kemudian, bagaimana penggunaan entode integrasi non-seismic, joint inversion, gravity? Ini sudah banyak dari sisi riset dan penerapan di industri pun juga sudah banyak. Kami di-reset, di upstream-reset di Pertamina berkolaborasi dengan tim bank. Bank dulu untuk melakukan juga seperti simultanis, market total inversion, dan gravity dengan data seismic. Tapi untuk aplikasi secara luas penerapan di seismic industri, itu rasanya memang luas ya. Belum menjadi barang dagangan sehari-hari. Katakannya belum menjadi nasi yang ditamakan sehari-hari. Kira-kira begitu, Pak. Baik, terima kasih, Mas Pongga. Ini ada satu penanyaan lagi dari Eko Ariribowo. Sepertinya ditujukan ke Mas Pongga kembali. Untuk kasus Indonesia, di mana penggunaan fibrosis yang sangat tergantung pada akses fibrosis? Apakah bisa kita meng-improve atau meng-optimalisasi desain dari survei? Terutama dense receiver dan source. Kemudian nomor dua, sejauh mana efektivitas dan aplikasinya untuk low frequency dan pada data seismik di area sub-volcanic. Karena kita ketahui bahwa pada low frequency juga akan mempunyai noise yang tinggi. Silahkan, Mas Pongga ya. Excellent question. Makasih, Mas Ariribowo, atas pertanyaannya. Jadi yang pertama, bagaimana kita meng-optimalisasi survei desain? Apa yang kita lakukan? Tadi kan kesimpulan yang kita tawarkan, kita fokus adalah bahwa kita jangan lagi pakai array. Untuk meng-optimalkan. Karena kalau kita pakai array, nanti kita kehabisan banyak receiver ditetapkan di satu tempat, satu short point location saja. Jadi kita satu-satu saja, satu source, satu receiver, di satu masing-masing short point atau receiver point location. Tapi kemudian kita bisa jadikan lebih banyak kan? Kita sebarkan. Jadi karpet kita jadi lebih luas. Gimana cara tahunya? Parameter yang tepat jaraknya berapa? Antara receiver line spacing, receiver spacing, atau source line spacing dan source spacing itu berapa? Itu berapa optimalnya? Kita mesti lakukan eksperimen. Eksperimen apa? Yang kita biasa lakukan namanya seismic survey design. Seismic survey design itu menggunakan yang namanya simulasi perambatan gelombang atau modeling seismic wave propagation. Biasa dilakukan menggunakan ray tracing atau menggunakan full wave field. Jadi kalau full wave field itu gelombangnya dirambatkan dalam bentuk sound wave begitu ke bawah. Dan itu kita bisa design dengan beberapa parameter layout yang berbeda. Jadi surveinya, reservoir line-nya variasinya sekian, offset-nya sekian panjang, ABC, itu bisa kita variasikan. Dan kita lihat nanti imaging-nya mana yang paling bagus. dan kita sesuaikan juga tentunya dengan harga. Karena otomatis semakin panjang offset, semakin banyak equipment yang kita pakai, harganya semakin mahal. Karena berhubungan dengan budget juga ini. Dan ini kan kita sedang berada dalam masa efisiensi. Artinya, ada satu lagi yang tadi saya sebelum sempat bahas, yaitu tentang survey acquisition design. Jadi desainnya itu gimana? Dan itu bisa dibantu dengan yang namanya seismic modeling. Jadi pemahaman tentang seismic modeling sangat penting dalam hal ini. Tapi harus didukung juga dengan tadi konsep-konsep geografi, konsep biologi, stratigrafi, dan lainnya yang tadi dibahas oleh masakan. Pertanyaan kedua, sejauh mana efektivitas aplikasi low frequency pada data seismic di area shovelmanic? Betul sekali bahwa jika kita menggunakan low frequency, kita extend, jadi receiver-nya low frequency, menerima low frequency lebih baik, kemudian source-nya sendiri mengemit low frequency lebih baik juga, tentu saja yang diterima noise-nya juga bakal banyak dong. Nah, ini dia paradigma yang penting. Jadi harus konsisten. Broadband seismic itu nggak cuma di sisi source, tapi juga di sisi processing-nya saja. Nggak cuma di akusisi saja yang broadband. Tapi harus disambung juga ke broadband processing, ke broadband imaging. Jadi kalau misalnya salah satunya doang broadband, katakanlah processing-nya broadband, tapi akusisinya nggak broadband, ya percuma gitu loh, nggak nyambung gitu. Artinya teknologinya jadi kurang aplikatif, kurang tepat pemanfaatannya. Jadi kalau source-nya sudah, katakanlah kita sudah extending low frequency-nya bagus, extension-nya, processing-nya juga harus bagus. Nah, processing broadband ini gimana sih paradigma-nya? Karena di masing-masing frequency panel atau frequency window, katakanlah di 0-1, 1-2, 2-4, 4-8, dan seterusnya, itu karakter noise-nya berbeda-beda. Sehingga makanya tadi kita sebutkan bahwa frequency panel QC itu sangat penting. Jadi proses-proses penghilangkan noise, proses-proses demultiple, itu harus dilihat betul-betul di masing-masing frequency. Artinya, harus betul-betul di frequency tertentu noise-nya dihilangkan dan sinyalnya diimprove. Kira-kira begitu. Dan nggak boleh sekaligus jalan, tapi memang harus surgical. Di rentang-rentang frequency tertentu saja, kita harus fokuskan. Jadi, itu kira-kira jawabannya yang kedua. Oke, baik Mas Pongga dan Mas Angga. Sepertinya, dari audiens sudah tidak ada pertanyaan lagi. Saya mau nanya sedikit lah buat Mas Angga sama Mas Pongga nih, kebetulan di Pertamina kan dua-duanya. Jadi, saya sangat appreciate, kalau nggak salah, Pertamina Jambi Merang ya, yang melakukan survei Savolkanik 2D pakai vibro di sepanjang Jawa, salah satunya juga masuk satu lintasan ke blok saya di Brantas. Seperti apa perkembangannya, apakah sudah ada tanda-tanda berhasil atau seperti apa mungkin bisa diceritakan. Mudah-mudahan ada informasi. Bocoran. Menarik saya juga sebenarnya menunggu hasilnya. Silahkan Mas Angga atau Mas Pongga yang... Mas Angga ada info? Mungkin Mas Angga dulu. Ya, kebetulan saya saat ini area kerjanya itu di area 3, sebetulnya hanya bagian Jawa Barat, Mas Halui, Jawa Barat. Tapi saya juga mengikuti lah kira-kira oh ternyata sedang ada vibrosis di sana. Tapi hasil akhirnya sejauh ini saya belum dapat sharing dari teman-teman Pertamina karena itu tadi mungkin karena ini area WK-nya berbeda ya. Mungkin kalau di daerah Jawa Barat saya sudah diikutkan dari awal. Tapi karena ini di Jawa Timur jadi saya juga dapat informasinya dari yang lain. Yang saya pahami bahwa prosesnya sudah selesai ya Mas Pongga tapi prosesinya yang belum. Prosesinya dan interpretasi saya mungkin dapat informasinya baru seperti itu Mas Alwi. Siap, siap. Baik. Silahkan Mas Bukat. Tambahkan ya. kami di Upstream Research itu juga sedang melakukan riset tapi risetnya lebih ke arah geological study tentang geochemistry dan sebagainya. Untuk Savol, Kendeng dan Bogor risetnya sudah selesai. Kita waktu berkolaborasi dengan universitas dan hasilnya kita juga sampaikan salah satunya ke tim yang di KKPJ Jambi Merang untuk fibrosis sejawa. Jadi memang fibrosisnya panjang banget ya dari Jawa sekian ribu kilometer untuk 2D line dan waktu itu yang lewat ke tempatnya Bang Alwi ini sebenarnya jadi bagian jadi riset kami gitu dari saya nih Bang Alwi ya pengen melakukan sebenarnya gimana nih kalau kita lakukan seismic interferometri kita sudah merencanakan seismic interferometri itu di lapangan di Banyumas tapi baru tahu ini WKnya Minarak gimana nih gak bisa ngelakuin di Minarak mungkin kita perlu diskusi lebih lanjut kira-kira gimana kalau bisa benefit untuk kedua belah pihak atau kolaborasi kan tujuannya untuk negara-negara juga untuk bangsa kita peluang kolaborasi ini akan sangat terbuka melalui forum seperti ini sangat positif terima kasih sekali lagi untuk panitian kembali lagi ke fibrosis Jawa Bali dari sisi teori sebetulnya waktu itu saya pernah dapat share dari teman-teman di PSG di Badan Geologi bahwa pernah dilakukan tes lain waktu itu ketika itu apa namanya fibrosis itu baru datang ke LUSA di tes untuk daerah subvolcanic dan waktu itu memang hasilnya memang ada sedikit improvement dibandingkan dengan menggunakan source dynamite tapi tapi memang seperti tadi yang saya ulas bahwa di presentasi saya masing-masing bagian dari program seismic exploration itu ada improvementnya tapi bisa jadi improvementnya itu sedikit-sedikit dari sisi broadband itu improvement yang katakanlah 20% dari sisi menggunakan fibrosis instead of dynamite itu mungkin 10% broadband processing mungkin 20% velocity modeling sekian persen itu semua memberikan improvement tapi masing-masing kecil tapi jika digabung secara kolektif secara akumulatif itu bisa jadi memberikan improvement yang jauh lebih baik dibandingkan jika kita tetap melakukan konvensional tapi kita harus memang sangat apresiatif terhadap program yang sedang dilakukan saat ini karena memang tujuannya ini mulia sekali kita pengen mencoba mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang kondisi bawa permukaan di area-area yang tertutup lapisan volkanik sehingga harapannya ini bisa segera kita emuin nih giant discovery baru kira-kira begitu mas Alvin amin ya mantap ini banyak banget area-area gitu yang subvolkanik yang gambarnya blur ya di bawah di atas banyak space tapi gelap di bawah baik terima kasih mungkin karena gak ada penanya lagi sebenarnya kita silahkan silahkan ya itu saya lupa kalau mas Irsad tadi sempat nanya juga tentang boleh saya jawab sedikit ya boleh-boleh menggambang biogenik salogas prospek bagaimana melakukan ranking prospek apabila polometriknya belum dapat diketahui untuk biogenik salogas prospek karena kontrasnya tinggi dan dia dangkal biasanya sangat mudah kita identifikasi ya di sana jadi sebetulnya tidak terlalu isu banyak isu dan dia biasanya relate geometrinya dengan reservoirnya gitu di sana semakin rapat misalnya kalau 2D 3D semakin dia bisa terpetakan dengan baik mungkin ini ada yang satu yang berbeda antara ranking prospek dengan polometrik sebetulnya itu dua benda yang berbeda ya ranking prospek dalam art ini dalam ini kaitannya dengan resiko atau GCF itu kita ases tersendiri jadi jadi gak ada hubungannya dengan 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 volumetrik tapi nanti apa volumetrik juga tersendiri at the end ada istilahnya namanya risk reserve ya jadi antara resiko dan volumetrik kita kalikan nah mungkin itu yang dimaksud sebagai salah satu cara untuk ranking prospek tadi mungkin ya yang dimaksud dengan mas Irsad sejauh ini yang apa saya logas kasusnya banyak di 3D jadi saya belum di 2D tapi di 2D-nya pun saya lihat cukup clear jadi prinsipnya sama hanya mendeliniasi atau geometrinya seperti apa software yang teman-teman lakukan di internal kita diperlakukan mirip ya dengan konvensional play jadi areanya sama cuma nanti masalah fluidnya kontennya ini yang mungkin jadi jadi agak-agak sedikit berbeda mungkin itu Mas Alwi sedikit aja tadi saya lupa untuk menjawab yang itu terima kasih baik Mas terima kasih banyak karena gak ada penanya lagi Pak Maman ada tambahan Pak Maman kita masih punya waktu sekitar 5 menit sebelum jam 12 ya baik mungkin dari saya tidak ada cuman apa namanya hanya ingin mengucapkan terima kasih lah sebesar-besarnya untuk para pembicara sangat marik sekali kemudian apa namanya akan tetapi ada sedikit gangguan teknis mohon maaf yang sebesar-besarnya ini kita tidak bisa mengontrol untuk tenis ini sekali lagi terima kasih Pak Engga Mas Engga itu saja baik terima kasih Pak Maman terima kasih kembali buat Mas Pongga dan Mas Engga semoga sehat selalu semua audiens juga tetap berolahraga sehat selalu kalau mau main bola boleh bergabung dengan Mas Pongga atau saya baik kita tutup kegiatan ini semoga ada manfaatnya buat kita semua terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Maman Mas Alwi terima kasih terima kasih terima kasih